Persik Kediri kembali menggelar sesi latihan di Kediri, pada selasa 11 Juli 2023 guna persiapan laga lanjutan kompetisi Bery Liga 1 Indonesia 2023-2024 melawan Arema FC akhir pekan ini. Yusuf Meilana dan kawan-kawan sudah melupakan hasil kurang maksimal di laga sebelumnya saat bertandang ke kandang Madura United 9 Juli lalu dan bertekad mengamankan poin penuh saat bersuasi Ngoedan, Sabtu 15 Juli mendatang di Stadion Brawijaya Kediri. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospidi menyebut pihaknya akan fokus membenahi beberapa evaluasi yang terlihat di laga sebelumnya. Arsitek asal Brazil ini juga menegaskan agar anak asuhnya bisa bermain lebih agresif serta dapat memaksimalkan setiap peluang yang didapat nantinya. Di sesi latihan yang digelar sore hari di Stadion Brawijaya Kediri, juga sudah terlihat JV Sonvira, pemain asing asal Brazil yang akan mengisi satu slot terakhir di lini depan macan putih. Sesuai regulasi Persik Kediri masih punya satu slot tersisa untuk kuota pemain asing sebelum bursa transfer ditutup 20 Juli nanti. Namun sebelum JV Sonvira resmi menjadi bagian dari tim ada beberapa prosedur yang harus dijalani terlebih dulu, baik dari sisi administrasi, tes fisik maupun kesehatan. Terima kasih telah menonton!